Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat kue tradisional Yang gurih, lembut Dan enak banget Cara buatnya mudah banget Bisa untuk isian snackbook juga Tanpa tunggu berlama-lama lagi Yuk langsung kita buat sama-sama Aku pake kelapa parut Bagian putihnya aja ya temen-temen Kemudian tambahkan 1.4 sendok makan Garam, tambahkan 2 sendok makan Tepung maizena Kemudian tambahkan 1 lem berdaun pandan Kemudian kelapa parutnya kita kukus Selama 10 menit Tujuannya supaya Kue-nya tidak mudah basi Selanjutnya Siapkan wadah bersih Pecahkan 2 butir telur Telurnya suhu ruang ya temen-temen Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan Setengah sendok TSP Kemudian kita mixer selama 7 menit Sampai adonannya Mengental putih dan berjejak ya temen-temen Nah setelah seperti ini Kemudian tambahkan tepung terigu Sebanyak 20 sendok makan Yang dimasukkan secara bertahap Terigunya kita ayat dulu Kemudian kita mixer sebentar Kemudian tambahkan juga santan Sebanyak 150 ml Kita masukkan juga secara bertahap Nah kemudian Lanjut kita tuang Semua terigu dan santannya Kita mixer kira-kira 1 menit aja Ini cuma sampai tercampur rata aja Temen-temen Nah setelah tercampur rata Kemudian kita aduk adonan dengan spatula Yang kita tambahkan pasta pandan Sebanyak 1 sendok teh Dan pewarna kuning tua Sebanyak 7-8 teteh Supaya warnanya lebih cantik Kemudian kita aduk rata Nah ini warnanya udah bagus ya temen-temen Selanjutnya kita siapkan cetakan seperti ini Dan jangan lupa diolesi dengan minyak goreng Supaya mudah saat dilepaskan Nah kemudian kita tata kelapa parut Di bagian dasarnya Memang agak ditekan-tekan Supaya bagus ya temen-temen Nanti hasilnya Nah kira-kira seperti ini Lanjut kita tuang adonan putu ayunya Kita tuang sampai penuh Kira-kira hasilnya seperti ini ya temen-temen Kemudian kita hentak-hentakkan Setelah itu lanjut kita isi semuanya Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah semuanya selesai Lanjut kita kukus selama 20 menit Dengan api sedang aja Jangan lupa kukusan sebelumnya sudah kita panaskan Nah setelah 20 menit Kita lakukan tes tusuk Kalau tidak ada adonannya menempel Berarti kuenya sudah matang Dan sudah bisa kita angkat Kemudian langsung aja kita keluarkan Dari cetakan ya temen-temen Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget Kue putu ayunya Kira-kira satu resep ini Dapatnya sekitar 20 buah Kue putu ayu ya temen-temen Nah langsung aja kita belay temen-temen Ini lembut banget Temen-temen wajib banget cobain resep ini Cara buatnya sangat mudah Bisa untuk snek arisan Majelis taklim Atau untuk ide jualan juga bisa Nah semoga temen-temen suka resepnya Dan jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di resep berikutnya